Menggugah kesadaran warga akan pentingnya identitas diri berupa KTP, Satuan Polisi Pramung Praja mengelar razia di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Senin pagi. Puluhan warga yang terkena razia berarasan tidak membawa atau belum membuat EKTP. Operasi Justisi digelar juga dalam rangka menyukseskan gelaran Pesta Demokrasi pada bulan April mendatang. Dalam operasi Justisi tersebut, warga yang terjaring langsung diberi surat denda dengan jaminan surat izin mengemudi hingga sidang dibulai. Dalam razia tersebut, Satpol PP mengamankan 35 warga yang tidak membawa kartu tanda penduduk. Dalam razia tersebut, Satpol PP juga bekerjasama dengan penegak hukum lainnya untuk memberi peringatan kepada masyarakat yang melanggar aturan administrasi kependudukan. Hari ini kita ada operasi gabungan, yaitu dengan TNT Polri, Inspektorat, dan Ispenduk menghubung kepada masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dalam rangka persiapan Pilpres tanggal 17 April 2019. Lokasi razia sengaja digelar dekat pengadilan negeri agar warga langsung mengurus denda yang dikenakan. Warga yang melanggar terancam denda maksimal 1 juta rupiah bagi WNI dan 2 juta rupiah bagi WNA sesuai dengan Perda Kota Semarang tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Yusuf Henggara meraporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.